Terima kasih telah menonton Wang Qiwer, dan Wang Donger Kali ini, ia berputar untuk waktu yang sangat lama Setelah waktu yang lama, cahaya kemasan akhirnya berhenti Kali ini, ia berhenti pada Xiao 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 naik ke udara Apa kamu punya kekasih? Itu pertanyaan yang sama lagi Ya, jawab Xiao Xiao, memerah Siapa dia? Dia Ketu, jawab Xiao Xiao dengan suara rendah Di antara semua orang di sini, dia adalah yang paling pemalu Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, jawab Xiao Xiao lembut Jika hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup Apakah itu kamu, atau dia? Suara tenang bertanya dengan dingin Xiao Xiao tertegun Bisakah kita berdua tidak mati? Saya masih muda, saya belum menikah dengan siapapun Saya, saya Wah, dia menangis Dia Ketu bisa mendengarnya sekarang Ketika dia mendengarnya menangis, ekspresi aneh melintasi wajahnya Salah satu dari kalian harus mati Baik Anda atau dia Jawab aku Jika Anda tidak menjawab saya, Anda berdua akan mati Anda berhak memilih Jika Anda membiarkannya mati, Anda bisa hidup Kata suara itu dengan tenang Xiao Xiao tersedak, dan wajah mungilnya memuti Baginya, teror kematian bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi dengan mudah Suara itu tampak senang akhirnya menemukan seseorang yang takut mati Itu tidak mendorongnya Kalau begitu, aku akan mati Tapi setelah aku mati, bisakah kamu membiarkan Ketu memberitahu ayah dan ibuku, dan kemudian membuatnya merawat mereka untukku? Meskipun dia mungkin jelek, dia orang yang baik Saya pikir orang tua saya akan menyukainya Itu sulit, tetapi Xiao Xiao masih membuat keputusan Kita hanya bisa hidup sekali Apakah Anda benar-benar akan memilih kematian? Suara tenang bertanya sekali lagi Xiao Xiao berkata, aku tidak ingin mati Namun, aku tidak ingin Ketu mati Jika saya melihat dia mati, saya mungkin lebih takut Saya lebih baik mati sendiri Bukankah dikatakan bahwa begitu Anda mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi? Bisakah Anda membiarkan saya mengalami kematian cepat? Saya takut sakit, petik 2 Kamu melewati chapter pertama Suara itu tidak ingin berbicara dengan Xiao Xiao lagi Cahaya memudar, dan Xiao Xiao jatuh kembali ke bawah dan diselimuti oleh gelembung cahayanya Sliver itu melintas, dan Heketu segera naik ke udara Apa kamu punya kekasih? Iya Siapa dia? Xiao Xiao, Heketu menjawab dengan tegas Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan? Pertanyaan-pertanyaannya sangat mirip Namun, untuk semua orang, itu adalah masalah hidup dan mati Pada titik ini, orang harus tahu bahwa Heketu tidak tahu bahwa Xiao Xiao telah melewati dia Dia hanya mendengarnya mengatakan bahwa dia bersedia mati untuknya, dan bahwa dia ingin dia merawat keluarganya Pada saat ini, Xiao Xiao mendengarkan dengan seksama Dia memiliki keyakinan mutlak pada cinta Heketu untuknya Karena mereka telah bersama, dia telah melindunginya dan merawatnya seolah-olah dia adalah bunga kecil di rumah kaca Cintanya yang dalam pada wanita itu telah membuatnya melupakan ketidakpuasan awalnya akan penampilannya Aku akan memilih untuk hidup, jawab Heketu setelah diam lama Saat dia mengatakan itu, mata Xiao Xiao terbuka lebar karena terkejut Seketika, matanya yang indah mulai berair Aku sangat takut mati, tapi aku masih memilih mati untukmu Ketu, yang biasanya sangat jujur, dan yang sangat mencintaiku, sebenarnya Ketu, kamu? Mengapa? suara tenang bertanya Heketu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata Aku belum membalas kematian keluarga saya, dan karenanya, saya tidak bisa mati Jadi, saya memilih untuk hidup Tetapi jika Xiao Xiao meninggal, saya sudah mati Hati saya akan mati Saya mengebiri diri saya untuk menjaga kemurnian saya untuknya Setelah saya membalas kematian keluarga saya, saya akan bergabung dengannya dalam kematian Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi peliharaannya sehingga aku bisa melindunginya dengan tenang Jika benar-benar ada kehidupan berikutnya, saya tidak akan menuntut cintanya, tetapi saya akan memperbaiki kesalahan saya dalam hidup ini dengan cinta dari banyak kehidupan Namun, aku harus membalas dendam Aku tidak akan pernah lupa bagaimana tangan ayahku menjadi lemas tepat sebelum dia meninggal, atau tatapan merah, sedih di mata ibuku Kematian, bagi saya, adalah bentuk pembebasan Namun, saya tidak dapat memiliki rilis ini sekarang Saya hidup untuk membalas dendam Mencintai Xiao Xiao seperti kemewahan bagiku Aku tidak tahu siapa kamu atau mengapa kamu membawa kami ke sini, tetapi jika memungkinkan, bisakah kamu membiarkan Xiao Xiao dan aku hidup? Bahkan jika kamu memaksaku untuk menyerahkan cintaku padanya, bahkan jika kamu membuatnya melupakan aku, aku akan bersedia Selain itu, saya bersedia menjadi budak baginya di kehidupan saya berikutnya Saya bahkan tidak keberatan bereinkarnasi sebagai binatang sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang menakjubkan Tolong, saya mohon Petik 2 Bibir Heketu mengerut rapat Bahkan suaranya berbeda dari biasanya Dia berbicara dengan suara yang magnetis dan memikat Mata Xiao Xiao berair Akhirnya, air mata besar dan gemuk mengalir di wajahnya Pada saat ini, tidak ada kedinginan atau keputusasaan di matanya, hanya emosi yang intens dan memanas Tubuh Heketu Kaku Dia tidak tahu apakah Xiao Xiao bisa mendengar suaranya Dia juga tidak tahu apakah Xiao Xiao akan memaafkannya Namun, dia mengatakan yang sebenarnya, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri Ketulusan dan Kebenaran Cinta di level tertinggi dan paling bersemangat Anda melewati chapter pertama, Ketulusan, dan Anda dibebaskan dari chapter kedua Xiao Xiao juga dibebaskan dari ronde kedua Petik 2 Heketu diturunkan dengan lembut dan kembali ke tempat asalnya Pada saat ini, air mata panas mengalir di wajahnya Dia tidak pernah peduli tentang pembebasan itu Dia hanya takut bahwa Xiao Xiao, Xiao Xiao tercinta, akan meninggalkannya Pada saat ini, di antara semua orang yang berdiri di sekitar roda misterius ini Sebelas dari mereka sudah dipilih Berkat pengingat Huo Yu Hao, tidak ada dari mereka yang dihukum berat Hanya Wu Feng dan Zulu yang dicambuk karena mereka tidak sopan, tetapi tidak parah Hanya dua orang yang tersisa, Su San Si dan Jiang Nanan Sepotong emas berputar, dan berhenti pada Jiang Nanan Lampu menyala, dan dia naik ke udara Karena dia adalah salah satu yang terakhir dipilih, dia tidak terlihat sehat Dia sudah lama terjebak, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar Kesepian ini sangat menakutkan Setidaknya ada cahaya Cahaya kemasan yang redup membuat segalanya tidak menakutkan Apa kamu punya kekasih? Suara tenang bertanya Jiang Nanan melompat, tetapi dia bereaksi dengan cepat Iya, aku tahu WHO Su San Si Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan? Jiang Nanan menerima pertanyaan yang sama Wajahnya yang sangat cantik memucat Namun, berkat pengingat Huo Yu Hao, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong Namun, dia tidak tahu apakah Su San Si bisa mendengar suaranya Saya harap saya bisa hidup, kata Jiang Nanan dengan banyak kesulitan Alasan Aku ingin merawat ibuku Jika aku mati, tidak akan ada yang merawat ibuku Jika tidak ada yang merawatnya, dia akan mati Saya dan ibu saya sudah saling mengandalkan sejak saya masih muda Saya bersedia melakukan apa saja untuk ibu saya Saya mencintai San Si, tetapi saya lebih mencintai ibu saya Jika saya harus memilih satu, saya akan memilih untuk hidup untuk ibu saya Saya tidak akan memiliki kekasih baru, dan setelah ibu saya meninggal, saya akan mencarinya dalam kematian Petik 2 Ketika Jiang Nanan mengatakan ini, dia tidak ragu-ragu terlalu banyak Dia tidak mengatakannya dengan banyak emosi Sebagai gantinya, dia menceritakannya seolah itu adalah fakta Jelas, ibunya adalah hal yang paling penting baginya Cinta romantis dan cinta keluarga Jadi, Anda pikir cinta keluarga lebih penting? Bagaimana Anda bisa menghadapi Su San Si? Petik 2 Jiang Nanan tersenyum pahit dan berkata Tanpa ibuku, aku tidak akan ada Saya tidak bisa menghadapi San Si, tetapi saya akan menebusnya di kehidupan saya berikutnya Sebaliknya, saya ingin bertanya kepada Anda mengapa Anda begitu ingin mencabik-cabik kami? Mengapa hanya satu dari kita yang bisa hidup? Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi tidak ada gunanya selain membuat kita sakit Mengapa kamu tidak membunuh kami berdua? Jika kita berdua mati, ibuku juga akan mati, dan kita dapat dipersatukan kembali di dunia berikutnya Petik 2 Kamu melewati chapter pertama, hormat, kata suara tenang Itu tidak memiliki pertanyaan lain untuknya, dan itu tampak sedikit bingung ketika membuat pengumuman itu Jiang Nanan kembali ke tempatnya Cahaya kemasan mendarat di Su San Si Saat berputar, Su San Si naik ke udara Dasar mesum, Su San Si mengutuk saat dia bisa berbicara Retak, sinar cahaya kemasan berubah menjadi cambuk dan menabrak Su San Si Su San Si berteriak kesakitan Dia merasakan kejutan hebat dari tempat dia dicambuk Bahkan jiwanya dalam penderitaan Karena tidak menghormati saya, Anda dihukum tiga pukulan cambuk Retak, retak, mungkin suara ini dipicu oleh sikap Jiang Nanan Tapi itu mencambuk Su San Si tiga kali Su San Si merintih kesakitan Rasa sakit ini tak tertahankan, dan tidak mungkin untuk tidak menangis Jiang Nanan bisa mendengarnya, dan panik Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan Dia hanya bisa mengutuk diam-diam Kamu idiot, mengapa kamu menolak sesuatu yang tidak bisa kamu lawan? Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya dengan dingin begitu selesai Ya, jawab Su San Si Mungkin itu karena hukuman, tetapi Su San Si sekarang berperilaku lebih baik, meskipun dikeringkan W.H.O. Jiang Nanan Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya Jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, dan kamu memiliki pilihan untuk memilih siapa yang hidup, siapa itu? Nye, saya akan mati Su San Si berkata dengan lelah Tiga pukulan cambuk itu telah turun dengan keras Seluruh tubuhnya berkedut kesakitan Baru saja, Jiang Nanan memilihmu untuk mati Tidakkah Anda ingin menjadi seperti dia dan tetap hidup untuk menjaga orang tua Anda? Petik 2 Su San Si berkata dengan nada yang tidak menyenangkan Situasi saya berbeda dengan miliknya Dia dan ibunya saling mengandalkan Walaupun saya memiliki orang tua, saya juga memiliki saudara kandung yang dapat merawat mereka Ya, saya akan menganiaya mereka dengan melakukannya Namun, mereka tidak pernah benar-benar menyukai saya sejak awal Saya percaya bahwa jika saya mati, itu tidak akan terlalu mengganggu mereka Petik 2 Kamu rela mengorbankan dirimu demi cinta, tetapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu Anda hanya akan diizinkan melewati chapter pertama dengan 10 cambukan Petik 2 Saya Retak, retak, retak Ah, ah, ah Tangisan kesakitan naik di udara Su San Si sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menangis tanpa henti Namun, dia tidak punya cara untuk menolaknya Pada saat ini, gelembung di sekitar semua orang berubah transparan Semua orang bisa melihat sekali lagi Mereka semua memandang Su San Si, yang sedang dicambuh ke udara Mereka mungkin tidak bisa mendengar, tetapi mereka bisa melihat ekspresinya yang terluka Pertahanan abadi, Su San Si, berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini Pertahanan apa yang ada untuk dibicarakan? Setelah 10 pukulan cambuk, Su San Si jatuh kembali ke tanah Seluruh tubuhnya terbaring tak bergerak Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun Namun, anehnya, 10 pukulan cambuk tidak meninggalkan tanda padanya Chapter pertama, ketulusan, sudah berakhir Chapter kedua, petualangan, sekarang akan dimulai Semua yang dibebaskan dapat maju langsung ke chapter ketiga Petik 2 Tiga sinar cahaya bersinar secara bersamaan Zhang Lexuan, Heketu, dan Xiao Xiao menghilang Sekarang hanya ada 10 orang yang tersisa dari 13 yang asli Namun, lingkungan mereka mulai berubah Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat Roda di tanah mulai berubah 10 kotak muncul di roda Namun, setiap kotak memiliki lambang yang berbeda Masing-masing dari 10 lencana berbeda Tetapi mereka tidak sulit untuk diidentifikasi Misalnya, salah satu dari mereka tampak seperti pedang Yang seharusnya ada hubungannya dengan pertempuran Yang lain tampak seperti sepasang bibir manusia Ada juga lencana lainnya Beberapa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi Suara polos terdengar di telinga mereka Chapter kedua, Petualangan, akan dimulai Anda semua telah maju ke chapter kedua Setelah putaran ini dimulai Cahaya di bawah kaki Anda akan bersinar dan roda akan berputar Bergantung pada kotak apa lampu berhenti Anda harus memenuhi tugas yang sesuai Jika Anda tidak bisa melakukan itu Anda kemudian akan maju ke chapter berikutnya Deep Adventure, yang memiliki kemungkinan bahaya fana Jika Anda masih tidak bisa melewatinya Anda akan mati Setelah tugas Anda terungkap Anda memiliki kesempatan untuk langsung menuju chapter Deep Adventure Itu akan mulai sekarang Dimulai dengan Susansi Petik 2 Tidak ada yang mengira bahwa Susansi Orang yang telah mengalami rasa sakit yang paling Akan menjadi orang pertama yang memulai Area bundar tempat dia berbaring menyala Dan roda besar itu mulai berputar Lambang di atas roda mulai kabur saat mereka berputar Pada saat ini, tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton roda berputar Perlahan-lahan roda mulai melambat Lambang mulai muncul dengan jelas di depan Susansi Rasa sakit di tubuhnya tampaknya telah berkurang Tetapi Susansi masih belum bisa bernafas Meskipun menghadapi putaran kedua sekarang Dia tidak tahu apa yang disyaratkan Namun, yang tidak tahu apa-apa itu seringkali paling tak kenal takut Saat ini, tidak ada yang harus dia khawatirkan Akhirnya, roda berhenti Ketika itu berhenti, cahaya berbentuk kipas menyala di depan Susansi Menunjukkan lencana yang dipilih untuknya Itu dalam bentuk sepasang bibir Petualangan adalah ciuman Perancis Sekarang, roda akan memilih lagi Terlepas dari siapa yang dipilih Anda harus meyakinkan mereka Atau memaksa mereka Untuk mencium Perancis selama 3 menit Secara total, Anda memiliki 10 menit untuk menyelesaikan tugas Jika Anda tidak bisa melakukannya Anda akan pindah ke chapter petualangan mendalam Sekali lagi, izinkan saya menekankan Bahwa Ronde Deep Adventure memiliki risiko bahaya fana Anda mungkin menghadapi lawan yang tidak bisa Anda lawan Peluang kematian lebih dari 50% Roda sekarang akan memilih target Anda untuk Anda Petik 2 Roda mulai berputar sekali lagi Susansi mendengarkan semua ini dengan kaget Yang lain juga mendengarnya Seketika, semua gadis kecuali Jiangnanan menjadi pucat Susansi juga terpana Lalu, ekspresi kegembiraan melintas di matanya Ini adalah ciuman wajib? Selain dia, sebagian besar dari sembilan yang tersisa adalah perempuan Hanya Huo Yu Hao, Bei Bei, dan Dai Hua Bin yang laki-laki Ini berarti ada 66% kemungkinan seorang gadis dipilih Eh, mereka semua cantik Terlepas dari yang mana yang dipilih Tidak perlu memaksanya, kan? Bagaimanapun, kita semua berusaha hidup Suasana hati Susansi berubah Dan dia memaksa dirinya untuk berdiri ketika dia menatap roda yang berputar Kali ini, roda kembali ke cahaya emas berputar dari putaran pertama Cahaya keemasan menyala dengan cepat Dan kemudian melambat hingga tampaknya hampir berhenti Susansi membuka matanya lebar-lebar Dalam hatinya, dia berdoa Biarlah itu perempuan? Biarkanlah perempuan, siapapun akan melakukannya Meskipun mereka mengatakan kita tidak harus mengejar istri teman kita Ini adalah masalah hidup dan mati Mereka akan mengerti Petik 2 Cahaya akhirnya berhenti Saat itu berhenti, mata Susansi hampir muncul dari kepalanya Kau bercinta denganku? Dia menangis sedih Ketika lampu emas berhenti, itu mendarat di 33% tidak mungkin Itu berhenti di BB Target telah dipilih Waktu Anda mulai sekarang Petik 2 Kedua sinar cahaya itu menyatu Susansi dan BB muncul di tengah platform putaran Dan jam pasir emas muncul di udara Butiran pasir keemasan mulai mengalir ke bawah BB juga terkejut dengan kenyataan bahwa dia telah dipilih Mereka berdua saling memandang Pada saat itu, tak satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa Susansi berteriak ke udara Apakah melihatku kacau membuatmu bahagia? Kenapa itu BB? Kenapa itu dia? Petik 2